Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Sin Yung bagian 82 Sejak kehancuran pulau Sin Leong Tu, sehingga sebagian besar pengikutnya mati dan sebagian lagi terluka dan melarikan diri, Hang Kau Chu hanya mengajak beberapa kaki tangannya yang berilmu tinggi untuk berkelana di dunia kangong. Ucapan usia Kau Chu seperti usia langit jarang dihapalkan lagi, kemungkinan semangat mereka juga sudah kendor, malah satu hari belum tentu dia mendengar kata-kata itu walau hanya satu kali, sekarang, mendengar si Yau Po mengucapkannya dengan lancar dan penuh semangat, hatinya terasa agak lapang. Tanpa terasa dia melepaskan cekalannya, wajah yang sebelumnya dingin dan kaku mulai tersungging sedikit senyuman. Hari ini Te Chu dapat bertemu kembali dengan Kau Chu dan Hu Jin, tubuh ini terasa jauh lebih ringan dan semangat pun menyala-nyala. Hanya saja, ada satu hal yang Te Chu tidak mengerti, kata si Yau Po. Apa itu tanya Hang Kau Chu? Tempo hari Te Chu berpisah dengan Kau Chu serta Hu Jin. Kalau dihitung-hitung, rasanya sudah cukup lama juga, tapi mengapa tampaknya Kau Chu malah lebih muda 7-8 tahun, dan Hu Jin justru lebih pantas menjadi adikku sahut si Yau Po? Bukankah hal ini benar-benar sulit dimengerti Hang Hu Jin tertawa terkekeh-kekeh, dia mengulurkan tangannya untuk mencubit pipi si Yau Po. Eh, monyet kecil, kalau menepuk pantat kuda, kau memang paling pintar katanya. Chuan Putri marah sekali. Perempuan ini benar-benar tidak tahu malu. Bicara dengan laki-iaki, tidak cukup menggunakan mulut, tangan dan kaki pun ikut mengambil bagian sindirnya. Hang Hu Jin tertawa semakin lebar. Oh, aku kan hanya menggerakkan tangan? Baiklah, sekarang kaki pun harus mengambil bagian selesai berkata, dia mengangkat sebelah kakinya lalu menendang lengan si Chuan Putri. Tentu saja Tian Leng Kong Chu menjerit kesakitan. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang riuh dan sumbernya dari setiap arah, tampaknya entah berapa banyak tentara telah mengepung di sekitar rumah itu. Pintu besar terdorong, serombongan tentara menyerbu masuk, mula-mula ada dua orang di antaranya yang menerjang ke dehem. Mereka memperhatikan orang-orang dalam ruangan itu. Salah satunya segera berkata, rupanya hanya penduduk desa yang tidak ada gunanya si Yau Po mengenali suara orang itu sebagai suara Hong Chin Po. Hatinya senang seka ii. Dia menoleh ke arah orang itu, ternyata di sebelah Hong Chin Po bukan lain dari Sang Kek Si. Kedua orang itu memberikan isyarat dengan kerlingan mata, mereka juga mengulapkan tangan sebagai perintah agar tentara yang mengiringi mereka keluar dari tempat itu, lalu Sang Kek Si berkata dengan suara lantang. Hanya beberapa penduduk desa yang sudah tua renta? Hei, apakah kalian melihat adanya serombongan pemerontak yang melarikan diri lewat tempat ini? Baiklah, kami akan mencari ke tempat lain tiba-tiba saja hati si Yau Po tergerak. Kali ini kembali aku terjatuh ke tangan orang-orang Sin Leong Tu. Biar bagaimana caranya iku memutar lidah, rasanya selembar nyawa ini tetap sulit dipertahankan sebaiknya aku ikut saja dengan saudara Hong Chin Po serta yang lainnya. Begitu terlepas dari cengkeraman jahat pihak Sin Leong Tu, aku bisa memohon kepada saudara Hong Chin Po dan Sang Kek Si untuk membebaskan aku. Ketika melihat kedua orang itu bermaksud berjalan keluar, dia segera menegur Ong Koko, San Koko, akulah Wisi Yau Po, kalian bawalah aku, kalian orang-orang dusun ini benar-benar cerewet, menggelindinglah jauh-jauh bentak San Kek Si. Saudara cilik ini menanyakan apakah kau mempunyai sedikit uang, soalnya dia sudah kehabisan, tukasong Chin Po. Oh, uang? Ada. Ada dari dalam saku bajunya, San Kek Si mengeluarkan beberapa keping uang dan disodorkannya kepada Si Yau Po lalu berkata kembali ada beberapa orang penjahat yang melarikan diri dari kota Peking. Raja marah sekali, sehingga mengutus ribuan tentara untuk mengejar mereka. Begitu berhasil tertangkap, batok kepala orang-orang itu harus segera dipenggal saudara cilik, tempat ini sangat berbahaya, seandainya para tentara salah tangkap dan batok kepala kalian dipenggal, namanya mati penasaran, kalian tangkap saja aku, aku rela mengikuti kalian, sahut Si Yau Po. Kau mau ikut kami menjadi tentara? Wah, ini bukan permainan. Di luar terdapat banyak pasukan yang membawa meriam. Begitu meriam ditembakan, suaranya saja sudah memekakkan telinga, biarpun ilmu silatmu tinggi, belum tentu kau bisa menyelamatkan diri, kata Ong Chin Po. Mendengar ucapannya, Si Yau Po berpikir dalam hati, ada meriam? Ya, lebih bagus lagi. Aku yakin Hang Kau Cu saja tidak berani sembarangan mengambil tindakan, karena itu dia segera berkata lagi, ada sedikit urusan yang inginku sampaikan kepada Raja, mohon kalian bawa aku ke istana, begitu Raja melihatmu, kau pasti dibunuhnya, ujar Ong Chin Po. Raja juga tidak ubahnya dengan manusia biasa yang mempunyai sepasang metu dan sebuah mulut, apanya sih yang bagus dilihat? Saudara, kami meninggalkan 13 ekor kuda untuk teman-teman saudara yang ada di dusun ini. Kalian bersembunyilah sejauh-jauhnya, 8 atau 10 tahun kemudian, kau harus mengembalikan kuda-kuda tersebut. Satu pun tidak boleh ada yang mati, kalau tidak, batok kepala kalianlah yang akan dijadikan pembayaran hutang ini selesai berkata, dia langsung berjalan keluar. Si Yau Po menjadi panik, dia menghambur ke depan dan menarik lengan baju Ong Chin Po sambil berteriak. Ong Koko, cepat bawa aku tiba-tiba sebuah telapak tangan telah menekan di atas ubun-ubun kepalanya, lalu terdengar suara Hong Kau Chu berkata, Saudara Cilik, hati tuan besar ini baik sekali, dia baru saja datang dari kota raja, yang mana pasti mengetahui dengan jelas situasi serta pemikiran raja kita, kau jangan membuat keonaran benar, sebaiknya kita kejar para penjahat itu sekarang ujar sang keksi dengan suara lantang. Si Yau Po sadar bahwa dirinya sudah terjatuh ke dalam tangan Sin Leong Kau Chu. Asal laki-laki itu menekan ubun-ubun kepalanya agak sedikit keras lagi, selembar jiwanya pasti melayang, tapi dia juga sadar, meskipun kematian belum menjemputnya sekarang, waktunya pasti tidak larna lagi, oleh karena itu dia menjadi nekat, sengaja dia berteriak keras-keras. Kalian tangkaplah aku. Aku adalah Wee Si Yau Po. Para tentara itu terperanjat langkah kaki mereka pun terhenti seketika, sedangkan sang keksi segera tertawa terbahak-bahak. Wee Si Yau Po adalah seorang pemuda berusia 17an tahun, kau ini kakek yang sudah hampir masuk ke lubang kubur, masak mengaku sebagai Si Yau Po, benar-benar menggeiikan selesai berkata, sang keksi segera menarik ujung pakaian Ong Chin Po. Kedua orang itu berjalan keluar dengan langkah lebar. Kemudian terdengarlah suara perintah, tinggalkan 13 ekor kuda di sini, biar orang-orang itu dapat memberi kabar kepada tentara-tentara yang menyusul di belakang. Bakar rumah penduduk itu, agar para penjahat tidak dapat menggunakannya sebagai tempat persembunyian terima perintah terdengar pula sahutan para tentara. Kemudian, beberapa di antaranya segera menyulut api obor, lalu diletakannya di bagian depan pintu rumah. Hang Kau Chu tertawa dingin. Teman-temanmu itu ternyata solider sekali, sudah memberi uang, kuda pun ditinggalkan pula, mari kita berangkat katanya. Bok Yam Peng membimbing si tuan putri, beramai-ramai mereka berjalan keluar melalui pintu belakang, kemudian memutar ke bagian depan. Ternyata di sana memang telah tersedia 13 ekor kuda. Dua di antaranya memakai ladam yang indah sekali serta pelanannya juga menyolok rupanya itulah kuda tunggangan Ong Chin Po dan Sang Kek Si sendiri. Mereka segera naik ke atas seekor kuda. Si Opo berempat digiring di tengah-tengah, mereka menuju ke timur. Si Opo sendiri terus berharap datangnya rombongan tentara yang lain agar ia dan teman-temannya segera diringkus. Hubungannya dengan si Raja Cilik cukup dekat, biarpun kali ini kesalahannya cukup besar, belum tentu dia harus menebusnya dengan kepala di penggal, sedangkan kau cu dari Sin Leongkau ini mempunyai watak yang jahat, licik serta hatinya beracun. Kalau sampai jatuh ke tangannya, entah berapa banyak siksaan yang harus dideritanya sebelum mati. Tapi, meskipun telah menempuh perjalanan sekian jauh, belum juga terdengar suara derap kaki kuda para tentara yang datang mengejar sedangkan kuda-kuda yang mereka tunggangi merupakan kuda-kuda pilihan yang diseleksi oleh Ong Chin Po sendiri. Sudah barang tentu kecepatannya tidak perlu diragukan lagi, seandainya di belakang ada tentara yang menyusui, belum tentu sanggup mengejar mereka, lagi pu ya, sebelumnya Tio Liang Tiong, Ong Chin Po dan Sang Kek Si sudah mengalihkan pengejaran para tentara itu ke arah utara. Sepanjang perjalanan, kecuali gerutuhan dan caci maki si cuan putri, tidak ada seorangpun yang bersuara, akhirnya, O'Eye Leong Su menotok jalan darah gagu si cuan putri, biarpun dalam hati Kong Cu itu mendongkol sekali, tapi apa boleh buat, dia tidak sanggup bersuara iagi. Hang Kau Cu memerintahkan rombongan orang-orang itu agar mempercepat perjalanan ke arah timur laut. Malam hari mereka beristirahat di daerah pegunungan. Beberapa kali si Yopo mencari akal untuk melarikan diri, namun kecerdikan Hang Kau Cu tidak terpaut dengannya sehingga akhirnya dia malah menerima bogem mentah beberapa kali, jangankan melarikan diri. Beberapa hari kemudian, mereka sampai ke tepi laut, Liu Kohian mengambil sekeping uang perak dari saku si Yopo, kemudian digunakan untuk menyewa perahu, dalam hati si Yopo tidak hentinya mengeluh, malah uang untuk menyewa perahu saja harus dia yang mengeluarkan bukan kah runyam. Begitu semuanya naik ke atas perahu, tukang perahu segera mengembangkan layarnya untuk menuju ke arah timur laut si Yopo berpikir dalam hati, kali ini tujuannya pasti pulau Sin Leong Tu Yagi. Si Kura-Kura Tua tentu ingin mengumpankan diriku kepada ular-ular yang ada di sana, setiap kali mengingat ular. Ular berbisa di sana yang melilit seluruh tubuhnya sembari menguakan mulut lebar-lebar, tubuh si Yopo pasti gemetar dan mengeluarkan keringat dingin. Diam-diam-diam merenung, paling bagus kalau bisa mendapatkan akal melubangi dasar perahu ini. Dengan demikian kita semua akan mati bersama-sama, siapapun tidak ada yang merasa dirugikan. Namun, para anggota Sin Leong Tu sudah mengenal betul kelicikan si Yopo. Oleh karena itu mereka menjaganya dengan ketat dengan demikian si Yopo juga tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan akalnya. Si Yopo teringat, dirinya sudah dua kali ke Pulau Sin Leong Tu pertama dengan Pui Ie di mana dalam sepanjang perjalanan mereka bersenda gurau, sungguh kenangan yang manis. Dan kedua kalinya dia memimpin serombongan pasukan untuk meledakan pulau itu, benar-benar berwibawa sekali lagaknya tempoh hari. Tapi, untuk ketiga kali ini, dia malah dalam keadaan tidak berdanya serta menjadi tawanan kaucusin leong kaujiwanya bagai telur di ujung tanduk, kalau dibandingkan dengan dua kali yang sebelumnya, benar-benar bagai langit dan bumi. Sejak bertemu kembali dengan Pui Ie di perbatasan kota Reking, gadis itu tidak menunjukkan perasaan sedih ataupun gembira. Mimik wajahnya kaku seakan perasaannya telah mati. Gadis itu juga tidak pernah mengucapkan sepatah katapun walaupun dia tidak menyulitkan posisi Si Yopo, tapi gadis itu juga tidak melirik ke arahnya sekalipun. Kadang-kadang Si Yopo berpikir, kemungkinan Pui Ie berada di bawah tekanan haun kaucu, jadi, seandainya gadis itu mempunyai sedikit perasaan kepadanya, tentu dia tidak berani menunjukannya. Tapi, kadang-kadang pula Si Yopo teringat kelicikan gadis itu yang membuatnya terperangkap berkali-kali, sebetulnya, dari sekian banyak gadis yang dikenalnya, Pui Ie mempunyai persona tersendiri serta menanamkan kesan yang paling dalam di hati Si Yopo, namun dia juga merupakan gadis yang paling dibencinya. Setelah berlayar beberapa hari, ternyata mereka sudah mendekati Pulau Sin Liyong Tu. Liu Kohian dan Po Anto Tu menggiring Si Yopo, Kong Chu, Bok Yang pengserta Chin Ju berempat naik ke daratan. Salah seorang anak buah tukang perahu mencoba membangkang, Oe Ie Liyong Su langsung menggerakkan golok membunuhnya. Para anak buah tukang perahu yang lain jadi ketakutan. Mana mungkin mereka berani melakukan gerakan apa-apa. Mereka terpaksa pasrah pada nasib. Tampak pepohonan di pulau itu telah berubah menjadi tandus. Tanah pun kering kerontang, di mana-mana masih terlihat sisa kedasyatan ledakan meriam yang ditembakkan tempoh hari, dari bagian pepohonan terhendus bau amis. Di sana-sini tampak bangkai ular tergeletak, bahkan ada yang tinggal tulang belulangnya. Begitu sampai di halaman aula, tampak temboknya retak parah, sejumlah pondok bambu yang tadinya berjejar di kanan-kiri empat itu sudah tidak berbentuk lagi, semuanya hancur akibat ledakan. Hang Kau Chu berdiri tertegun tanpa mengeluarkan suara apapun. Wajah Oe Ie Liyong Su serta yang lainnya menyiratkan kemarahan, bahkan di antaranya ada yang mendelik ke arah Si Yopo. Tio Tan Goat langsung berseru dengan lantang. Hang Kau Chu sudah kembali. Para anggota perkumpulan harap keluar melakukan penghormatan orang itu berteriak dengan mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya, otomatis suaranya keras sekali, bahkan gemahnya mencapai beberapa li. Beberapa saat kemudian, dia berseru lagi dua kali, tapi dari dalam lembah hanya terdengar kemandang suaranya sendiri. Sudah kembali. Lakukan penghormatan lewat sesaat lagi, keadaan di sekitar tempat itu tetap sunyi-senyap, bukan saja tidak tampak seorang pun dari anggota perkumpulan itu menghambur keluar memberikan penyambutan, bahkan tidak terdengar sahutan sedikit pun. Hang Kau Chu menolahkan kepalanya. Kau menembakkan meriam ke pulau ini sehingga semuanya tidak tersisa. Tentunya sekarang kau sudah merasa puas, bukan katanya kepada si Yopo dengan nada dingin. Si Yopo melihat mimik wajah Kau Chu itu menyeratkan kekejian hatinya, tanpa terasa bulu romanya jadi meremang, kemudian dengan suara gemetar dia menyahut yang lalu biarkanlah, berlalu, asal, lain kalija, ngantrulang lagi. Hang Kau Chu mempunyai wibawa ibarat Pak Radewa, kekuasaannya tidak terkalahkan. Dalam waktu sekejap, pasti berhasil membangkitkan lagi perkumpulan. Sin Leong Kau. Ini yang dinamakan semakin dibakar semakin matang, semakin diledakan, semakin semarak. Kau Chu dan Hu Jin mempunyai ajeki yang tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Bagus sekali teriak Hang Kau Chu sembari mendupak si Yopo keras-keras. Tubuh si pemuda melayang ke atas lalu terjerembap di tanah dengan menimbulkan suara buk. Tulang belulang di tubuh si Yopo seakan remuk, sakitnya tidak terkatakan, bahkan dia tidak sanggup merangkak bangun. Chin Ju ketakutan melihat kegarangan Hang Kau Chu, meskipun demikian dia tetap menghampiri si Yopo dan membantunya berdiri. Oei Leong Sumaju ke depan dan membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Seng Kau Chu. Lapor kepada Kau Chu. Pengkhianat ini jahat sekali, jangan sekali-sekali dikasih hampun, biar hamba menebasnya dengan golok agar tubuhnya hancur tanpa bentuk katanya. Hang Kau Chu menengus satu kali. Tidak usah terburu-buru ujarnya, lewat sesaat dia berkata lagi. Di dalam hati bocah ini terdapat sebuah rencana besar yang dirahasiakan kebangkitan perkumpulan kita kemungkinan tergantung dari rahasia tersebut oleh karenanya, untuk sementara ini dia tidak boleh dibunuh dulu baik, baik, sahut Oei Leong Su. Pandangan Kau Chu sangat jauh, kecerdasannya pun melebih manusia biasa, hamba yang bodoh ini tentu saja tidak mengerti jalan pemikiran Kau Chu yang hebat. Pandangan Kau Chu duduk di atas sebongkah batu besar, untuk sesaat tampak ia merenung. Untuk menghasilkan urusan yang maha besar, mulanya pasti banyak kerintangan dan kendala, apa yang dialami perkumpulan kita kali ini, tidak perlu diberatkan lagi. Sekarang ini para anggota kita sudah kucar kacir. Yang penting sekarang kita mencari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Harap kalian tidak sungkan-sungkan mengeluarkan pendapat yang berharga ujarnya kemba ii. Kau Chu adalah seorang jenius, biarpun kami berpikir 10 hari 10 malam, tetap saja kalah dengan pemikiran Kau Chu sesaat. Lebih baik Kau Chu saja yang memberikan jalan pemecahannya, Hamba sekalian tinggal melaksanakannya dengan segenap kekuatan, sahut Oei Yee Leong Su. Hang Kau Chu mengangguk-anggukan kepalanya. Yang penting sekarang ini kita harus mengumpulkan kembali anggota-anggota kita, meskipun tempoh hari para tentara Tatsu meledakan tempat ini sehingga banyak yang terluka serta tewas, tapi kalau dihitung-hitung paling sepertiganya, sisanya yang dua pertiga mungkin kabur untuk menyelamatkan diri. Pertama-tama, Liu Khao Hian harus diangkat menjadi Pek Liyong Su, dengan demikian lima duta besar kita menjadi genap kembali, katanya pula. Liu Khao Hian segera membungkukan tubuhnya sebagai tanda terima kasih. Kalian berlima harus segera kembali ke cabang-cabang kita di berbagai daerah, cari sisa anak buah kita, dan cari pula pemuda-pemudi yang bisa ilmu silat serta ajak. Mereka menjadi anggota kita, kita bina kembali mereka demi membangkitkan perkumpulan kita ini, ujar Hang Kau Chu pula. Oei Yee Leong Su, Tio Tem Goat serta Liu Khao Hian segera memberi hormat. Hamba sekalian menerima perintah sahut mereka serentak. Bukin Tojin dan Khao Soateng tidak bersuara sama sekali, Hang Kau Chu melirik kedua orang itu sekilas. Giliong Su dan Ciliong Su, apakah ada yang ingin kalian katakan tanyanya? Jawab kepada Kau Chu. Hamba mempunyai dua buah permintaan. Harap Kau Chu bersedia mempertimbangkannya sahut Khao Soateng. Kembali Hang Kau Chu menengus dingin. Urusan apa tanyanya kembali. Selama ini hamba sangat setia kepada Kau Chu, tapi tampaknya Kau Chu tidak sepenuhnya mempercayai kami, hal ini membuat hati kami menjadi gundah. Yang pertama, hamba mohon Kau Chu memberikan pil penawar racun, dengan demikian perasaan kami jadi tenang dan kami dapat melakukan tugas tanpa ada yang perlu dikhawatirkan, sahut Khao Soateng. Apabila aku tidak bersedia memberikan pil penawar racun, tentunya kalian akan bekerja dengan setengah hati, bukan tanya Hang Kau Chu dengan nada dingin. Hamba tidak berani. Urusan yang kedua yaitu mengenai penerimaan anggota yang masih muda belia, mereka tidak dapat diandalkan, bahkan bisa memberikan kerusuhan bagi kita, begitu bertemu dengan urusan berat. Mereka langsung kocar-kacir perkumpulan kita sedang menghadapi musibah, lihat saja, orang-orang yang masih setia dan bersedia mengikuti kau Chu hanya beberapa orang, yakni kami-kami ini. Pada waktu biasa, mulut para pemuda-pemudi itu sungguh manis, setiap hari mengatakan bahwa diri mereka akan setia, tidak takut menghadapi kematian, tapi begitu benar-benar ada bencana, mana buktinya. Karena itu, hamba berpendapat lebih baik kita kumpulkan anggota tua yang masih setia kepada kau Chu, mengenai para pemuda-pemudi yang tadi kau Chu katakan, sebaiknya dibatalkan saja. Sebagai contoh, Wui Siopo ini, bukankah dia yang dianggap setia serta dapat diandalkan? Akhirnya dia pula yang mencelakai kita sahut Khao Soateng. Setiap dia menambahkan sepatah kata, wajah Hang Khao Chu semakin kelam, hati Khao Soateng berdebar-debar, namun dia mengeraskan hati untuk menyelesaikan ucapannya. Perlahan-lahan sinar meca Hang Khao Chu beralih kepada Bukin Tojin, tatapannya tajam menusuk. Bagaimana dengan engkau Bukin Tojin menyurut mundur dua langkah? Hamba sependapat dengan Cil Yong Su, jalanan yang dulu penuh diri, kita tidak boleh kita lalui lagi. Pepatah mengatakan, sebelum mencoba, bagaimana bisa tahu apa rasanya? Karena itu hamba yakin setelah pengalaman pahit ini, Khao Chu yang cerdas tentu sudah mengerti sendiri bahwa anggota yang masih muda-muda tidak ada gunanya, mereka tidak dapat diandalkan. Maka, maka, sahut pendepak itu sembari menunjuk kepada Bokyampeng. Seperti nona cilik Bokyampeng itu, sebetulnya dia anggota dari Gili Yong Su kami. Khao Chu telah menanam budi besar kepadanya, tapi begitu menghadapi masa sulit, dia langsung berhianat dan memlihat kepada musuh, orang semacam dia harus dicari kembali satu per satu, mereka harus ditebas dengan golok agar menjadi contoh bagi anggota lain yang berani berhianat, sahutnya. Meta Hang Khao Chu beralih kepada Liu Khao Hian dan yang lainnya. Apakah urusan ini telah kalian rundingkan sebelumnya? Tanya pemimpin tersebut. Para hadirin tidak ada yang bersuara, sesaat kemudian Poan Totsu baru menyaut. Jawab Khao Chu. Kami belum pernah merundingkan urusan ini, tapi, tapi hamba merasa apa yang dikatakan Gili Yong Su dan Cili Yong Su memang beralasan, Hang Khao Chu menatap kepada Tio Tem Goat seakan menunggu pendapatnya. Bencana yang dialami oleh perkumpulan kita kali ini, tidak perlu diragukan lagi bahwa Wisi Yau Po Iah Biang Keladinya, hamba paling tidak bisa percaya kepada manusia sepertinya, sahut Tio Tem Goat penuh semangat. Hang Khao Chu menganggukan kepalanya berulang kali. Bagus. Rupanya kau juga berpihak kepada mereka, Liu Khao Hian, bagaimana dengan engkau tanyanya setengah menyindir? Hamba telah mendapat budi besar dari Khao Chu, bahkan sekarang diangkat menjadi Pek Liyong Su. Tentu saja hamba akan mengeluarkan segenap kemampuan untuk bekerja serta berbakti kepada Khao Chu, apa yang dikatakan oleh Cili Yong Su sekalian tentunya demi kepentingan perkumpulan kita juga. Hamba yakin mereka tidak mempunyai niat ilain, sahut Liu Khao Hian. Kata-kata kalian keliru sekali Ujaro Eye Lyong Su. Kecerdasan Khao Chu melebih kita semua ratusan kali lipat, untuk apa kalian berbicara banyak? Yang penting kita mendengarkan petunjuk dari Khao Chu dan Hu Jin. Meriam yang ditembakkan oleh tentara Tatsu sebetulnya malah membantu kita membersihkan perkumpulan Sin Leong Kau, karena dengan demikian para pengkhianat perkumpulan kita juga sudah pada mati oleh ledakannya, lagi pula kita menjadi tahu siapa yang setia dan siapa yang tidak. Kita para hamba ibarat katak dalam tempurung, yang terlihat hanya kegagalan sesaat. Pandangan kita mana mungkin disamakan dengan pandangan Khao Chu yang jauhnya mencapai tepi langit Khao Soa Teng. Marah sekali mendengar ucapan itu. Keruntuhan perkumpulan kita pada hakikatnya justru terjadi karena adanya orang-orang yang pandai menepuk pantat kuda semacam engkau. Kau sesumbar setinggi-tingginya, coba apa faedahnya bagi perkumpulan kita? Apa pula manfaatnya bagi Khao Chu kita tanyanya keras? Apa maksudmu dengan mengatakan menepuk pantat kuda teriak? Oh Eye Leong Su tidak mau kalah, bukankah sekarang kau sudah menunjukkan pembangkanganmu Khao Soa Teng semakin gusar? Kau iah manusia rendah yang tidak tahu malu. Kau merusak perkumpulan kita, Kau lah yang membangkang sembari menyahut, tangannya menggenggam gagang pedang. Oh Eye Leong menyurut mundur satu langkah. Tempo hari kau membuat keributan dan membantah ucapan Khao Chu. Untung saja jiwa kau Chu serta hujin sangat besar sehingga urusan itu tidak diperpanjang, Ternyata, hari ini kau berani membangkang lagi katanya. Khao Soa Teng, Bukin Tojin, Tio Temgoat, Lio Khao Hian, Serta Poan Totu menoleh kepada Hang Khao Chu, Semuanya memendam kegusaran tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hang Khao Chu sendiri memalingkan wajahnya kepada Oh Eye Leong Su. Sinar matanya menyiratkan kekejian serta kebekuan yang mencekam, Oh Eye Leong Su terkejut setengah mati. Dia kembali mundur satu langkah lalu berkata, Khao Chu, mereka, berlima sudah sepakat untuk berhianat mereka harus menerima hukuman mati, Hang Khao Chu memicinkan matanya sedikit. Apa yang barusan kau katakan tanyanya dengan suara dalam? Oh Eye Leong Su melihat mimik wajah pemimpinnya yang garang, Hatinya semakin takut dengan nada bergetar dia menyaut. Hang, basangat, setiap terhadap kaucu, hambati, Gak sudi bekerja sama dengan para penghianat ini, Tempo hari kita semua sudah bersumpah berat siapapun yang mengingat kembali dendam lama, Maka dia harus dimasukkan ke telaga Leong Tem agar tubuhnya dimakan oleh ribuan ekor ular, Oh Eye Leong Su begitu terkejutnya sehingga sepertinya selembar jiwanya melayang entah kemana. Mohon kaucu mengampuni kesalahan hambamu, Ratapnya. Urusan itu sudah selesai, Semua orang telah melupakannya sama sekali, Hanya kau seorang yang masih mengingatnya terus, Begitu ada kesempatan, Kau malah menggunakannya untuk mengadu domba. Apa maksudmu sebetulnya? Apa yang kau inginkan begitu pucatnya wajah Oh Eye Leong Su seakan tidak mengandung darah setetes pun. Kedua lututnya menjadi lemas, Dia menjatuhkan dirinya berlutut seketika. Hamba tahu salah. Lain kali hamba tidak berani mengungkitnya kembali sahutnya panik, Dengan tenang hang kaucu berkata, Sumpah yang pernah diucapkan oleh perkumpulan kami, Kau kira boleh dilanggar seenaknya apabila bukan kau yang termakan sumpah itu, Maka akulah yang harus merasakannya, Coba kau katakan, Apakah kau yang harus diceburkan ke telaga Leong Tam? Atau aku yang lebih pantas menerima hukuman tersebut? Oh Eye Leong Su memetik keras-keras, Tubuhnya mencelat jauh lalu mengembangkan langkah seribu untuk kabur hang kaucu, Membiarkan orang itu mencelat sampai sejauh beberapa depa. Di pungutnya sebuah batu, Timbul suara mendesir, Timpukannya tepat mengenai bagian belakang kepala Oh Eye Leong Su, Orang itu meraung kesakitan, Tubuhnya terhempas ke atas kemudian jatuh di atas tanah. Setelah bergeliat beberapa kali, Nyawanya pun melayang. Hang kaucu dapat melihat kalau Khao Soa Teng berlima sudah bersepakat, Meskipun ilmunya sendiri sangat tinggi dan dibantu pula oleh Hang Hu Jin serta Oh Eye Leong Su, Kemungkinan dia akan berhasil meringkus kelima orang tersebut. Namun apabila hal itu sampai terjadi, Maka perkumpulannya semakin terancam kemusnahan, Orang-orang yang dapat diandalkan hanya tinggal segelintir, Sedangkan Oh Eye Leong Su cuma pandai mencari muka, Tidak banyak kegunaannya. Kalau dia sampai membunuh Khao Soa Teng berlima, Berarti anak buahnya tidak bersisa, Dengan pemikiran yang matanglah, Ia mengambil keputusan ini. Lebih baik kehilangan sedikit daripada banyak. Dengan dibunuhnya Oh Eye Leong Su, Maka kemarahan Khao Soa Teng berlima akan surut. Lio Khao Hian dan Tio Tem Goat langsung membungkukan tubuhnya memberi hormat. Ucapan kacu beratnya ibarat bunung, Terbukti dengan hukuman yang dilaksanakan barusan, Hamba sekalian benar-benar merasa kagum, Khao Soa Teng, Bukin Tojin serta Puan Tozu juga serentak menyatakan terima kasihnya. Kelima orang ini sudah lama merasa sebal dengan sikap Oh Eye Leong Su yang selalu mencari muka, Orang itu mempunyai watak yang rendah dan dibenci oleh mereka semua. Melihat Khao Chu mengambil tindakan tegas dengan membunuhnya, Tentu saja mereka merasa puas sekali. Hang Khao Chu menunjuk kepada Siopo, Bukannya aku ingin mengampuni selembar jiwa bocah ini, Tapi dia mengetahui sebuah tempat penyimpanan harta karun di perbatasan Lio Tau. Kalau bukan dia yang menunjukkan kita tidak akan menemukannya, Setelah mendapatkan harta karun itu, Tentu mudah bagi kita untuk membangun kembali perkumpulan Sin Leong Khao kita, katanya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan lagi, Tadi kalian mengatakan bahwa anggota-anggota yang muda tidak ada gunanya Dan kalian menasehati aku agar mempertimbangkannya lagi, Setelah aku memikirkannya baik-baik, Kata-kata kalian memang beralasan. Oleh karena itu, aku mengambil keputusan untuk menuruti permintaan kalian. Kelak apabila kita membangun kembali partai Sin Leong Khao, Kita harus lebih teliti memilih anggota baru, Sebaiknya memang orang yang lebih tua karena dapat diandalkan, Dan jangan sampai kegagalan yang dulu terulang iagi, Wajah Khao Soa Teng dan yang lainnya menjadi cerah, Serempak mereka memberi hormat dan menyatakan perasaan terima kasih. Hang Khao Chu mengeluarkan dua botol kecil dari saku pakaiannya, Dari botol masing-masing dituangkannya lima butir pil, Lima butir berwarna kuning, dan lima butir lainnya berwarna merah. Botol pil itu dimasukkannya kembali ke dalam saku, Butiran pilnya sendiri tetap digenggam dalam tangan. Inilah pil-pil penawar racun ikinuan, Kalian masing-masing menelan dua butir. Tentu saja Khao Soa Teng beserta rekannya senang sekali mendengar ucapan Hang Khao Chu, Mereka segera menyatakan terima kasih, Kemudian pil yang disodorkan itu pun langsung mereka terima. Lekas kalian minum pil penawar racun itu kata Hang Khao Chu. Kelima orang itu segera memasukkan dua butir pil ke mulut masing-masing lalu ditelannya tanpa ragu-ragu lagi. Bibir Hang Khao Chu menyunggingkan senyuman. Bagus sekali katanya. Tapi tiba-tiba dia membentak Liu Khao Hian, Apa yang ada di tangan kirimu Liu Khao Hian menyurut mundur dua langkah. Tidak. Tidak ada apa-apa, Tangan kirinya diturunkan ke bawah, Telapaknya dikepalkan. Buka kepalan tangan kirimu kata Hang Khao Chu dengan nada tajam suaranya begitu keras sehingga telinga orang-orang yang mendengarnya merasa mendengung. Tubuh Liu Khao Hian limbung, Perlahan-lahan dia membuka telapak tangan kirinya, Terdengar suara trak, Sebutir pil terjatuh di atas tanah. Wajah Khao Soateng berempat langsung berubah hebat, Tapi mereka sadar bahwa otak Liu Khao Hian brilian sekali, Tentu ada rencana tertentu mengapa dia berbuat demikian dia pasti mempunyai alasan tersendiri mengapa pil tersebut tidak ditelannya. Tapi mereka berempat sudah menelan pil itu ke dalam perut apalagi yang harus disesalkan. Dengan sinis Hang Khao Chu berkata, Pil itu merupakan pil Soat Som yang dapat menguatkan badan serta menyehatkan, Mengapa kau menaruh kecurigaan kepada kau cumu ini sehingga secara diam-diam kau menyembunyikan pil itu dan tidak mau menelannya hamba, Tidak berani, namun belakangan ini, Ini kesehatan hamba sedang terganggu, Karena kesalahan dalam latihan, Maka jalan darah di tubuh hamba tidak dapat mengalir dengan lancar, Itulah sebabnya hamba menyimpan pil vitamin pemberian kau cumu ini. Maksud hamba baru akan menelannya setelah bersemedi melancarkan jalan darah nanti malam hamba khawatir, Khasiatnya akan sia-sia bila ditelan sekarang, Mimik wajah Hang Khao Chu berubah agak lunak, Begitu rupanya, Jalan darah bagian mana yang tersumbat? Masalah itu mudah sekali, Aku bisa membantumu melancarkan kembali jalan darah itu. Kau kemarilah Liu Khao Hian melangkah mundur satu tindak. Hamba tidak berani merepotkan kau cumu, Sahutnya, Asal hamba rajin bersemedi, Lama-kelamaan penyakit ini pasti akan sembuh, Hang Khao Chu menarik nafas panjang. Kalau begitu, Kau masih tidak bisa mempercayai aku sepenuh hati tanyanya. Hamba tidak berani mempunyai pikiran demikian, Sahut Liu Khao Hian. Hang Khao Chu menunjuk ke arah pil yang sudah dipungut oleh Liu Khao Hian. Sebaiknya kau telan saja pil itu sekarang, Seandainya nanti jalan darahmu masih tersumbat juga, Aku toh tidak mungkin berdiam diri Liu Khao Hian menatap pil di tangannya, Untuk sesaat dia tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia mencetikkan jari telunjuknya sehingga pil itu melayang jauh serta menghilang di balik bukit. Hamba sudah menelan pilnya, terima kasih kaucu katanya. Hang kaucu tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Ternyata nyalimu tidak kecil juga hamba sangat setia kepada kaucu, Apabila kaucu sudah memutuskan untuk memberikan pil penawar racun, Mengapa kaucu harus menambahkan sebutir pil lainnya yang daya racunnya terlebih berat lagi? Hamba tidak merasa bersalah, karena itu hamba tidak sudi menerima hukuman, Sahut Liu Khao Hian. Khao Soateng serta yang lainnya terkejut sekali mendengar pernyataan itu. Pil yang racunnya lebih dahsyat? Pil racun apa itu tanya mereka serentak. Kaucu mengumpulkan bisa dari seratus ekor ular berbisa serta seratus ekor ular yang berbisa pula, Racunnya diracik menjadi pil ini. Apakah pil ini dapat digunakan sebagai racun lawan racun? Hamba tidak jelas, kemungkinan memang ada khasiatnya, Tapi nyali hamba terlalu kecil sehingga tidak berani mencobanya, Sahut Liu Khao Hian sebagai penjelasan. Rasa terkejut di hati Khao Soateng dan yang lainnya semakin menjadi-jadi serentak mereka Maju ke samping Liu Khao Hian dan berdiri berendeng dengannya. Dengan match mengandung kecurigaan, mereka menatap ke arah Hang Khao Chu. Bagaimana kau bisa tahu bahwa ini pil seratus racun tanya Hang Khao Chu dengan nada dingin? Kau hanya mengoceh sembarangan dengan maksud mengadu domba sehingga perasaan yang lainnya menjadi bingung. Liu Khao Hian menunjuk kepada Pui Iei. Tempo hari aku melihat nona Pui sedang mencari keong siput, Aku bertanya untuk apa, Dia bilang telah mendapat perintah kau cu mencari siput untuk meracik obat, Sedangkan kertas yang menuliskan komposisi pembuatan pil tersebut, Juga tanpa sengaja telah terlihat olahku, Meskipun di sana juga tertera bahwa racun dalam pil ini baru akan bekerja setelah 3 tahun sejak diminum, Tapi yang mengkhawatirkan justru kau cu belum pernah membuat pil ini, Jadi kita tidak bisa yakin bahwa racunnya baru akan bekerja setelah 3 tahun, Kedua, hamba masih ingin hidup lebih lama lagi, Tidak sudah hidup 3 tahun saja lalu mati, Rona wajah Hang Khao Chu berubah ke hitam-hitaman. Bagaimana kau bisa melihat kertas racikan obatku tanyanya? Liu Khao Hian melirik sekilas ke arah Hang Hu Jin. Hu Jin menyuruh aku mengambilkan obat untuknya di peti obat kau cu, Kertas racikan obat itu justru adanya di dalam peti tersebut, Sahut Liu Khao Hian. Ngaco Beloh seandainya Hu Jin ingin meminum obat, Dia pasti akan memintanya kepadaku, Mengapa dia harus menyuruhmu mengambilnya? Lagi pula peti obatku itu selamanya dalam keadaan terkunci, Mengapa kau berani membukanya dengan lancang bentak Hang Khao Chu? Sesaat kemudian, dia menoleh kepada istrinya. Apakah kau yang membukakan tanyanya pula? Wajah Hang Hu Jin menjadi pucat pasi, Kemudian dengan perlahan-lahan dia menganggukan kepalanya. Obat apa yang kau cari? Mengapa kau tidak mengatakannya kepadaku? Tanya Hang Khao Chu kembali. Tiba-tiba wajah Hang Hu Jin berubah menjadi merah padam, Lalu menjadi pucat kembali. Tubuhnya terhuyung-huyung, Mendadak dia merabat perutnya Dan terdengarlah suara huak sebanyak dua kali. Rupanya dia termuntah-muntah, Tapi yang terlihat hanya air yang berwarna kehijauan. Hang Khao Chu mengerutkan alisnya, Kemudian dia berkata dengan nada lembut. Apakah yang terasa tidak enak? Lebih baik kau duduk saja agar dapat beristirahat sejenak, Tiba-tiba cuan putri berteriak. Dia sudah ada bayi dalam perutnya, Dasar tua bangkai sendirinya akan punya anak saja, Tidak tahu Hang Khao Chu terkejut setengah mati. Dicekainya lengan Hang Hu Jin lalu bertanya dengan nada tajam. Apakah benar apa yang dikatakannya? Hang Hu Jin kembali mendekat perutnya, Muntahnya semakin menjadi-jadi. Kau ingin mencari obat untuk menggugurkan kandunganmu, Bukan tanya Hang Khao Chu dengan suara menyeramkan. Selain Liu Khao Hian, Orang-orang lainnya semua merasa heran, Hang Khao Chu tidak mempunyai keturunan, Lagi pula dia sayang sekali kepada Hang Hu Jin, Istrinya, seandainya perempuan itu melahirkan seorang anak baginya, Baik laki-laki maupun perempuan, Tentu merupakan hal yang mengembirakan. Mengapa wanita itu justru ingin menggugurkan kandungannya? Mereka menduga kemungkinan terkaan Hang Khao Chu kali ini pasti keliru. Siapa sangka Hang Hu Jin malah menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. Betui, aku memang ingin menggugurkan kandungan ini. Sekarang kau bunuh saja aku tantangnya. Hang Khao Chu menaikan telapak tangannya, Lalu kembali bertanya dengan nada tajam. Siapa ayahnya semua orang tahu kepandayan Hang Khao Chu tinggi sekali, Kalau tangannya itu sampai diayunkan, Pasti nyawa Hang Hu Jin akan melayang seketika. Tapi wanita itu malah mendengarkan kepalanya dan menyahut dengan tenang. Aku sudah bilang, kau boleh membunuhku, Mengapa kau tidak segera turun tangan sinar meca Hang Khao Chu seakan memancarkan api? Dengan suara bergetar ia berkata, Aku tidak akan membunuhmu kau katakan saja, Anak siapa yang ada dalam kandunganmu itu Hang Hu Jin menutup mulutnya rapat-rapat, Sikapnya keras kepala seakan dia memang sudah bersiap untuk mati. Hang Khao Chu menolahkan kepalanya ke arah Lio Khao Hian. Apakah kau ayahnya? Katanya dengan mati mendolik. Bukan, bukan, sahut Lio Khao Hian cepat, Hamba sangat menghormati Hu Jin yang seperti Dewi, Mana berani hamba melakukan pelanggaran sebesar itu sinar meca Hang Khao Chu Yang tadinya tertuju kepada Lio Khao Hian secara perlahan-lahan beralih kepada Khao Soateng, Tio Tem Goat, Bukin Tojin lalu Poan To Chu. Di mana sinar matanya berhenti, Orang itu pasti merasa bergidik. Bukan siapa-siapa teriak Hang Khao Jin, Kau bunuh saja aku, Untuk apa banyak tanya di ato istrimu, Tentunya yang ada dalam perutnya pasti anakmu, Kenapa malah curiga yang bukan-bukan? Dasar pikun kata Kian Leng Kong Chu dengan suara keras. Tutup mulutmu. Kalau kau mengucapkan satu patah kata lagi, Pertama lehermu yang akan ku pelintir bentak Hang Khao Chu. Kian Leng Kong Chu segera menutup mulutnya rapat-rapat, Meskipun hatinya merasa tidak puas, Mana dia tahu bahwa sejak muda Hang Khao Chu belajar ilmu tenaga dalam tingkat tinggi yang membuat dirinya tidak boleh berhubungan intim dengan wanita. Pernikahannya dengan Hang Khao Jin hanya untuk menjaga mukanya, Kenyataannya dia tidak pernah menyentuh wanita itu. Karena itu pula, Dia segera menyadari bahwa wanita itu telah menyeleweng dengan orang lain sehingga hamil, Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa dia sangat menyayangi wanita itu. Dia merasa dirinya bukanlah suami yang sempurna, Dengan menuruti apapun kemauan Hang Khao Jin, Mungkin dia dapat memberinya sedikit kebahagiaan. Saat ini, Tiba-tiba saja dia mengetahui kehamilan istrinya, Berbagai perasaan berkecambuk dalam batinnya, Malu, Kecewa, Marah, Sesal, Kasehan, Sedih. Tangannya yang terangkat di udara tidak sanggup diayunkannya ke kepala perempuan itu, Dia menolahkan kepalanya kepada Khao Soa Teng dan yang lainnya, Wajah mereka memancarkan perasaan takut, Dalam hati, Hang Khao Chu berpikir, Urusan yang memalukan ini telah diketahui oleh mereka semua, Mana aku ada muka lagi untuk menjadi kaucu mereka? Orang-orang ini harus dibasmi bersih, Tidak boleh meninggalkan seorang pun yang hidup, Asal ada setitik saja desas desus yang tersebar keluar, Orang-orang dari dunia Kang Ho pasti akan menertawakan aku, Pendekar macam apa aku jadinya? Hawap pembunuhan telah memenuhi hatinya, Dia langsung melepaskan cekalannya pada lengan Hang Hu Jin, Tiba-tiba dia menghambur ke depan dan meringkus Liu Khao Hian. Semua ini gara-gara engkau yang memulai kekacauan bentaknya. Kau ingin membunuhku agar mulut ini bung, Sahut Liu Khao Hian setengah jalan. Kata-kata bungkam belum sempat diselesaikannya, Tiba-tiba batok kepalanya terasa ditepuk dengan keras, Rupanya telapak tangan Hang Khao Chu telah menghajarnya. Kedua matanya mendelik seketika, Dan dalam waktu kurang dari tiga detik jiwanya pun sudah melayang. Melihat perubahan itu, Khao Soateng dan yang lainnya sadar bahwa Hang Khao Chu memang ingin membunuh mereka semua agar rahasianya tidak bocor. Keempat orang itu segera mencabut senjata masing-masing dan melintangkannya di depan dada untuk melindungi diri. Khao Chu, semua ini merupakan urusan pribadimu, Tidak ada hubungannya dengan hamba sekalian teriak Khao Soateng. Hari ini semua orang kembali ke asalnya bersama-sama, Satupun jangan harap dapat meloloskan diri bentak Hang Khao Chu sembari menerjang kepada Khao Soateng berempat. Poan To Chu mengangkat geloknya yang seberat 20 kati lebih tinggi-tinggi, Dari atas dia membacok ke bawah, serangannya dasyat bukan main. Hang Khao Chu menggeser badannya sedikit untuk menghindar telapak tangan kanannya menghantam ke arah kepala Tio Tem Goat. Sepasang Poan Koan Pit yang merupakan senjata andalan Tio Tem Goat secara berturut-turut mengirimkan dua buah serangan kepada Hang Khao Chu. Dalam waktu yang bersamaan, Golok Bukin Lo Jin juga mengancam bagian pinggang ketua itu. Hang Khao Chu mendengus keras, tubuhnya mencelat ke udara, tapi arahnya tetap kepada Tio Tem Goat. Sepasang senjata Tio Tem Goat seolah sepasang belati yang bukan main tajamnya, Dalam sekejap digerakannya sebanyak 7-8 kali, jurus ini dinamakan Jit Sengkit Goat, Tujuh bintang mengerumuni rembulan, juga merupakan jurus serangan yang diandalkannya, serangannya lihai sekali. Telapak tangan Hang Khao Chu yang diarahkan kepadanya tiba-tiba mendarat perlahan-lahan di pinggang Tio Tem Goat. Serentak orang tua itu juga mencelat mundur terdengar suara teriakan Tio Tem Goat. Tubuhnya terjatuh dan bergulingan di atas tanah. Kemudian melonjak bangun, tapi mendadak dia merasa sebagian kiri tubuhnya ngilu dan nyeri. Hari ini kalau kita tidak membunuhnya, siapapun jangan harap bisa meloloskan diri dalam keadaan hidup teriaknya. Keempat orang itu menggerakkan senjata masing-masing dan lagi-lagi menyerang Hang Khao Chu. Keempat orang ini merupakan tokoh nomor satu dalam perkumpulan Sin Leongkau, apalagi ilmu silat yang dikuasai oleh Poan Totu dan Khao Soateng. Kehebatannya jangan ditanyakan lagi. Golok besar Poan Totu digerakkan secara memutar ke atas sebanyak delapan sembilan kali, suara golok itu sampai mendengung-dengung. Bagian yang ditujunya selalu bagian mematikan, sepasang Poan Koantik di tangan Khao Soateng justru merupakan sepasang senjata kecil yang berbahaya, setiap jurusnya mengarah jalan darah yang mematikan. Pedang putih Bukin Tujing menimbulkan seberkas cahaya putih keperakan, dalam hati dia merasa hidupnya tidak akan dapat bertahan lama lagi, karena dia telah menelan pil racun yang mematikan. Sebelum mati, bagaimanapun dia harus berhasil membunuh musuh besarnya yang licik itu. Karena itu, dari sepuluh serangannya, sembilan di antaranya pasti merupakan serangan yang mengandung maut. Setidaknya dia ingin mati bersama orang yang dibencinya itu. Sedangkan Tio Teng Goa teringat kegagaiannya dalam melaksanakan tugas yakni mencuri kitab si Capji Chin Keng, apabila tidak ada bantuan dari Bukin Lojin dan Khao Soateng, hari itu juga dia sudah dihukum mati oleh Hang Kau Chu. Dia sudah mendapat perpanjangan hidup, nyawanya sendiri seakan hasil pungutan dari tengah jalan, karena itu, meskipun sebagian tubuhnya terasa nilu dan niri, dia tetap melancarkan serangan. Ilmu silat Hang Kau Chu sendiri jauh di atas keempat orang itu. Apabila dia ingin mencabut nyawa salah seorang di antaranya, tentu merupakan hal yang mudah baginya. Tapi keempat orang itu menyerangnya dengan gencar, bila dia ingin membunuh salah satu di antaranya, tentu dirinya sendiri tidak bisa menghindarkan diri dari ancaman terluka. Setelah bertempur kurang lebih peluhan gebrakan, hawa amarah dalam dadanya lambat laun meredah, begitu hatinya terasa tenang, jurus yang dimainkannya pun semakin mantap sepasang tapak tangannya menghantam ke sana-sini untuk mengelakkan serangan lawan-lawannya. Tampaknya, meskipun dikeroyok empat orang, pimpinan Sin Leong Kau itu masih belum terjatuh di bawah angin, dia melihat serangan tangan kiri Tio Tem Goat semakin melemah, dalam hati dia yakin inilah saat yang bagus untuk turun tangan, tanpa ragu lagi dia membalas serangan dengan dasyat. Sementara itu, Xiaopo melihat kelima orang itu sedang bertempur dengan seru, diam-diam dia menjauhi lujung lengan baju Situon Puteri dan Boki Ampeng, dia juga memberi isyarat kepada Chin Ju agar mereka jangan bersuara, Siopo menolahkan kepalanya, tampak kelima orang itu bertempur semakin seru. Dalam waktu yang singkat tentu sulit menentukan siapa yang akan kalah atau menang. Mari kita pergi selekasnya seru Xiaopo kepada yang lainnya, keempat orang itu mempercepat langkah kakinya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara langkah susulan, rupanya ada dua orang yang mengejar ke arah mereka. Kedua orang itu ialah Hang Hujain dan Pui Ie. Keempat orang itu terkejut sekali, senjata mereka telah dilucuti musuh ketika tertawan masih lumayan kalau hanya menghadapi Pui Ie, tapi justru Hang Hujain ikut mengejar sedangkan ilmu silat wanita itu tinggi sekali. Mereka merasa tidak sanggup menghadapi lawan, maka mereka segera mengambil langkah seribu. Baru berlari puluhan iangkah, tiba-tiba kaki si cuan putri tersandung batu, sambil berteriak, tubuhnya terkulai. Siopo berpikir dalam hati di dalam rahimnya ada anakku, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Karena itu, dia berlari kembali untuk membimbing gadis itu. Tampak Hang Hujain berlomcatan beberapa kali, tahu-tahu dia sudah sampai di hadapan Siopo. Perempuan itu berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Siopo, kau masih hendak kabur? Tanyanya Sinis. Siopo tertawa. Kami bukan kabur, tapi pemandangan di sini lebih indah, lagi pula anginnya juga sejuk, karena itu kami berniat bermain-main di sini, sahutnya. Hang Hujain tertawa dingin. Bagus, kalau kalian memang ingin melihat pemandangan indah. Mengapa aku tidak diajak ketika dia berbicara, Pui Iep pun sudah tiba di sampingnya. Bok Yam Peng serta Chin Ju melihat Siopo tertahan oleh Hang Hujain, mereka berjalan kembali lalu berdiri mendampinginya. Pui Suci, kau ikut saja dengan kami, dia, kata Bok Yam Peng sambil menunjuk kepada Siopo. Dia, dia selalu baik, terhadapmu, lagi, pula, dulu kau sudah pernah bersumpah, tentunya kau belum melupa, Bukan aku hanya taat kepada Hujain, hanya perintah Hujain yang pantas aku jalankan, sahut Pui Iep. Kau taat karena dicekoki obat olehnya, dulu aku juga pernah mengalami hal yang sama, kata Kiyam Peng pula. Siopo baru tersadar, rupanya berkali-kali diadihianati oleh Pui Iep hanya karena gadis itu telah menelan obat dari Hang Hujain, untuk sesaat dia termangu-mangu, rasa benci di dalam hatinya Sirna seketika. Pui Cici, ikutlah dengan kami katanya. Panggilan Pui Cici sudah terbiasa diucap oleh mulut Siopo, yakni ketika mereka sama-sama naik perahu datang ke Sin Leong Chu ini. Tentu saja Pui Iep dapat mendengarnya dengan jelas, tanpa terasa pipinya berona merah. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan Hang Kau Chu, Hujain. Hujain! Acuan! Acuan! Kemana kaum nada suaranya seperti panik, seakan takut ditinggalkan oleh istrinya. Namun, Hang Hujain pura-pura tidak mendengar Hang Kau Chu memanggil lagi beberapa kali, tapi perempuan itu tetap tidak menyaut. Siopo berlima mengalihkan pandangannya kepada Hang Hujain, dalam hati mereka berpikir, Kau Chu toh memanggilmu mengapa kau tidak menjawab? Mengapa kau tidak kembali ke sisi suamimu? Kau tentu mendengar Kau Chu memanggilmu bukan tanya Siopo. Perlahan-lahan Hang Hujain menggelengkan kepalanya, wajahnya merah padam. Cepat kita tinggalkan tempat ini, kita naik perahu saja, ujar Hang Hujain dengan suara lirih. Hati Siopo Girang sekaligus terkejut mendengar kata-katanya, Kau, kau juga ikut dengan kami. Di atas pulau ini hanya ada satu perahu, biar bagaimana aku harus ikut denganmu. Lagi pula, Kau Chu ingin membunuhku, apakah kau masih belum menyadarinya sahut Hang Hujain? Sekali wajahnya merah padam, lalu dia mendahului yang lainnya melangkah ke depan. Beramai-ramai mereka berlari ke bawah sejauh belasan depa, Iyagi lagi terdengar suara teriakan Hang Kau Chu. Hujain! Hujain! Acuan! Acuan! Cepat kau kembali tiba-tiba terdengar pula suara teriakan seorang lainnya, tidak salah lagi, nada suara itu merupakan jeritan menyayat sebelum jiwanya melayang, hanya saja mereka tidak yakin siapa di antara keempat lawan Hang Kau Chu yang berpulang terlebih dahulu. Kembali Hang Kau Chu berkoak-koak. Kau lihat, si tua bangka Teotem Goat ini sudah kuhabilisi. Sejak muda dia ikut denganku, sudah tua malah mau membangkang, benar-benar goblok. Acuan! Acuan! Mengapa kau masih belum kembali ke sini? Aku tidak menyalahkanmu, kau sudah kumaahkan. Maknya! Kau berhasil membacok aku. Ha! 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 Poantotu! Coba kau rasakan, apakah seranganku kali ini tidak bisa mencabut selembar nyawa anjingmu? Otakmu tumpul. Mengapa kau ikut-ikutan dengan mereka mengkhianati aku sekarang kau cari mati? Ha! 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 Hang Hujin menghentikan langkah larinya, wajahnya tampak agak berubah. Dia sudah berhasil membunuh dua iawan katanya. Siau Po jadi panik mendengarnya. Lekas kita lari serunya gugup, dan, tanpa menunda waktu lagi, dia mempercepat langkah kakinya. Tiba-tiba terdengar suara geraman marah Hang Kau Chu. Kalian berdua seng pengkhianat. Nanti aku akan kembali memereskan kalian. Hujin! Hujin jangan pergi suara teriakannya semakin lama semakin mendekat tampaknya pemimpin Sin Leong Kau itu sudah mulai turun gunung melakukan pengejaran. Siau Po menoleh, tampak Hang Kau Chu sedang menghambur ke arah mereka dengan rambut tautan dan pakaian usuh. Kali ini rasa terkejutnya jangan ditanyakan Iagi, sukmanya malah terasa terbang entah kemana. Halangi dia. Halangi dia terdengar suara teriakan Khao So Ateng. Dia sudah terluka parah. Kalau bukan sekarang, kelak kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk membunuhnya lagi. Dia tidak bisa lari kemana-mana sahut Bukin Tojin. Kedua orang itu mengejar Hang Kau Chu dari belakang sambil mengangkat tinggi-tinggi senjata masing-masing. Tidak lama kemudian, Siau Po dan yang lainnya sudah sampai di tepi pantai. Namun, langkah kaki Hang Kau Chu, Bukin Tojin dan Khao So Ateng bukan main cepatnya. Langkah kaki depan segera disusu langkah kaki belakang.